Baik yang berada di komen room maupun yang berada di ruang adikarto, kami persilahkan menempatkan diri. Diikuti para rohaniwan. Temu undangan dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Kooperasi Usaha Kecil dan Meninggah. 10. Pratiwi Ngasaratun SIP-SPSI-MSC sebagai Kepala Bidang Analisis Data dan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Sri Agung Pangarso SSTP-MM sebagai Kepala Bagian Umum dan Kebekabayan RSUD Watas. 12. Lilih Kurniati SIP sebagai Panewo Anom Kapanewon Galur. 13. Nuriani SSI-MPA sebagai Kepala Subbagian Kooperasi Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. 14. Suwarno SIP sebagai Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 15. Nani Susilowati SH sebagai Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 16. Widodo SIP Sebagai Kepala Seksi Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 17. Abu Yasir Sunario ST Sebagai Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kundoniti Mandolo Sarto Toto Sasono 18. Jemakir SIP Sebagai Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pengasih 19. Budi Purwanta SPDT MM Sebagai Kepala UPT Rumah Susun Sederhana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 20. Makmuroh Sri Setiahati SAP Sebagai Kepala Seksi Penguatan Pengarus Utamaan Gender Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarus Utamaan Gender Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21. Wasiam SE Sebagai Kepala Jawatan Peraja Kapanewon Galur 22. Sri Ratna Fitriastuti Esos Sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Protokol dan Publikasi Bagian Perundang-Undangan Persidangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23. Sartana SST Sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono 24. Rohmat Budianto SH Sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamung Praja 25. Hendi Setiadi ST Sebagai Kepala Seksi Konservasi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 26. Suwarni SA Sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 27. Januar Yanti Kristina Putra Ningsih SPT Sebagai Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan 28. Maria Ratno Yuli Astuti STP Sebagai Kepala Seksi Produksi Perkebunan Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan 29. Amalia Aning Puspita SE Sebagai Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30. Anastasia Musyati SPD Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 31. Sarjoko SIP Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Giri Mulyo II 32. Andreas Budi Suprapdono SE Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan 33. Daryono ST Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Rumah Susun Sederhana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 34. Suyono ST Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 35. Bayu Aji Maningrat SSI Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kedua, Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Ketiga, Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya Ditetapkan diwatas pada tanggal 5 Juni 2020 Bupati Kulonprogo, Cap Tertanda, Sutejo Keputusan Bupati Kulonprogo, Nomor Pem.D, Garis Miling 29, Garis Miling 820 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Bupati Kulonprogo menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan, menetapkan Pertama, memindahkan pegawai negeri sipil Dari jabatan dan tempat bekerja lama Dan mengangkatnya ke dalam jabatan dan tempat bekerja baru Dan diberikan tunjangan jabatan tenaga kependidikan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yaitu sebagai berikut Satu, Agnes Kristini SPDJAS Sebagai Kepala SD Negeri Wijimoleo Kapanewan Nanggulan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dua, Tri Nastiti SPDMPD Sebagai Kepala SD Negeri Dua Kalipetir Kapanewan Pengasih Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kedua, keputusan ini berlaku untuk satu masa tugas Selama empat tahun terhitung mulai tanggal pelantikan Ketiga, apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya Ditetapkan diwates tanggal 5 Juni 2020 Bupati Kulon Progo Capter Tanda, Sutejo Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D Garis miring 30 Garis miring 820 Garis miring D.4 Tanggal 5 Juni 2020 Tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Dalam jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Melalui penyesuaian garis miring in passing Bupati Kulon Progo Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan, menetapkan Pertama, mengangkat pegawai negeri sipil Dalam jabatan dan tempat bekerja Dengan angka kredit Dan diberikan tunjangan jabatan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku Yaitu sebagai berikut Satu, Sudar Mana Sebagai Polisi Pamong Praja Terampil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Kedua, keputusan ini terhitung mulai tanggal 9 Juni 2020 Ketiga, apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan Sebagai mana mestinya Petikan keputusan ini Diberikan kepada pegawai negeri sipil Yang bersangkutan Untuk diketahui Dan dipergunakan Sebagai mana mestinya Ditetapkan di Wates Tanggal 5 Juni 2020 Bupati Kulon Progo Cap tertanda Su Tejo Kata-kata pelantikan Bismillahirrahmanirrahim Dengan memanjatkan puji syukur Khadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Atas taufik dan hidayahnya Maka pada hari ini Selasa tanggal 9 Bulan Juni 2020 Saya Bupati Kulon Progo Dengan ini secara resmi Melantik Satu Yahram Asyurawan STMT Sebagai kepala bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dan seterusnya Sampai dengan nomor 38 Sudar Mono Sebagai polisi pamung peraja Terampil pada Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Kulon Progo Saya percaya Bahwa sudara-sudara Akan melaksanakan tugas Dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab Yang dibebankan Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Bersama kita Pengambilan Sumpah Jabatan Oleh Bupati Kulon Progo Sudara-sudara sekalian Bersediakah Sudara-sudara Memangku Jabatan Baru Sebagaimana tersebut Dalam surat keputusan Yang telah dibacakan tadi Dengan mengucapkan Sumpah atau janji Secara agama apa Sebelum Sumpah Atau janji ini dilakukan Ketahuilah Bahwa Sumpah atau janji ini Disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui Sumpah atau janji ini Hendaknya diucapkan Dalam kesadaran yang sepenuhnya Dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh Sumpah atau janji ini Adalah sumpah atau janji Terhadap Tuhan dan manusia Yang harus ditepati Dengan segala keikhlasan Dan kejujuran Tirukan dengan khidmat Ucapan saya Kata demi kata Bagi yang beragama Islam Demi Allah Saya bersumpah Bagi yang beragama Katolik Dan Kristen Protestan Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya menyatakan Dan berjanji dengan sungguh-sungguh Selanjutnya bersama-sama Bahwa saya Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-seluruhnya Demi Dharma Bakti Saya Demi Dharma Bakti Saya Kepada Bangsa dan Negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah Bagi yang beragama Katolik Dan Kristen Protestan Kiranya Tuhan menolong saya Kepada Rohaniwan Kami persilahkan kembali ke tempat semula Penandatanganan berita acara Pengambilan sumpah jabatan Dan fakta integritas secara simbolis Pejabat yang diambil sumpah Islam Diwakili Saudara Raden Sigit Purnomo SIP Katolik Katolik Diwakili Saudari Dokter Anda Ika Rusita Terima kasih telah menolong saya 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 Selanjutnya para saksi Terima kasih telah menolong saya Terima kasih telah menolong saya Terima kasih telah menolong saya Terima kasih. 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 rasa pengabdian yang kuat, loyalitas kepada institusi yang bisa diandalkan, dan naluri untuk selalu berusaha menghindari dari perbuatan dan sikap tercelah. Kita semua berharap kita bisa mengimplementasikannya dengan sebaik-baiknya hal-hal tersebut. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Sebelum kami akhiri, pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perjuangan Ibu Bapak sekalian semuanya yang sudah bersama-sama bekerja keras menghentikan dan mengendalikan perkembangan virus corona di Kulauan Pergo ini. Pada masa pandemik seperti saat sekarang ini, kita benar-benar harus bau-membau, bersinergi, dan bekerja sama mencegah perkembangan virus corona ini di Kulauan Pergo, baik di lingkungan pekerjaan kita sendiri-sendiri maupun di rumah kita masing-masing. Kita patut bersyukur bahwa angka pasien positif corona di Kulauan Pergo sudah menurun signifikan. Tentunya kita berharap Kabupaten Kulauan Pergo segera memasuki nol kasus positif corona ini. Dan hal itu pernah kita capai beberapa hari yang lalu. Selama dua hari kita nihil kasus positif. Sekarang muncul lagi satu kasus. Maka dalam kesempatan ini pula kami tetap mengajak kita semua segenap aparatur dan segenap masyarakat Kabupaten Kulauan Pergo untuk tetap dengan kesadarannya mentaati protokoler kesehatan COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas, dan selamat berjuang kepada saudara-saudara sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita semua, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa bersal yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Moh Fauzi MPDI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tuhan yang maha terpuji, puji dan syukur hanya kepada-Mu ya Allah kami banyakan atas limpan rahmat-Mu sehingga kami dapat melaksanakan acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala sekolah, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dalam suasana pandemi COVID-19 telah berjalan dengan aman dan tertib Semoga engkau meriduainya dan membebaskan Kulonprogo dari COVID-19 Ya Allah, Ya Aziz, Tuhan yang maha perkasa, kami menyadari sepenuhnya bahwa jabatan adalah amanah Oleh karena itu, Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, pikiran yang jernih dan hati yang bersih dari dalam mengemban tugas yang mulia ini Sehingga dapat kami laksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, penuh kejujuran dan keterbukaan serta keadilan Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana Kanukanlah kepada kami para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya Serta para pemimpin kami, kewaspadaan untuk mewujudkan tanggung jawab bersama Demi tetap utuhnya persatuan dan kesatuan dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bersihkanlah hati dan pikiran kami dari sifat dolim dan sewenang menang Ya Allah, jauhkanlah dan musnahkanlah wabah COVID-19 dari bumi Indonesia khususnya Kabupaten Kulonprogo Sehingga terwujud suasana yang kondusif dan nyaman Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar tampak jelas kebenarannya Dan berilah kami kekuatan untuk menjalankannya Dan tunjukkanlah yang salah tampak jelas kesalahannya Dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya Ya Allah, Ya Khofar, Ya Syami' Tuhan yang maha pengampun lagi maha mendengar Ampunilah dosa dan kesalahan kami Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami Dosa dan kesalahan guru kami Dosa dan kesalahan seluruh keluarga kami Dosa dan kesalahan para pemimpin dan pendahulwa kami Serta lindungilah kami dan para pemimpin kami Dan warga masyarakat Kulonprogo dari wabah COVID-19 Ya Allah, kaburkanlah doa dan permohonan kami Allahumma arinal haqqa-haqqa Warjun atiba'a Warinal badila-badila Warjun atstinabah Allahumma tfa'annal ghala'a Walbala'a Walwaba'a Walfahsya'a Walmungkara'a Wasujufa muhtalifah Fasada'idha wa'amihan Ma'dohara minha wa mapatan Mimpaladina hadha khosah Wa minputalil muslimina ammah Inna kangla kulisain qadir Rabbana adina fitunja khasanna Wa fil akhirati khasanna Wa kina'anda banar Wa adhilna jannata ma'ubrar Ya Azizu ya khufar ya Rabbal alamin Subhana rabbil a'iyyat Wa yasifun Wassalamun ala al-musalim Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami ucapkan selamat bertugas Semoga berkah Dan tentunya selalu berada dalam Liatan wa ta'ala Dan Undangan yang hadir pada saat ini yang tetap mematuhi protokol kesehatan dengan jarak dan memakai mask. Semoga pandemi ini segera terakhir. Dan sebagai jarak penutup adalah pemberian ucapan selamat komen room ini oleh Bapak Bupati dan juga tamu undang dengan cukup menelangkupkan tangan di depan dada. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih. Dan juga di ruang adikartong ada beberapa buah pengumuman yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari BKPP. Selanjutnya, Bapak Bupati Kulon Perogong beserta Bapak Ibu tamu undangan berkenan meninggalkan komen room dan diucapkan terima kasih. Dan dari kami, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi mohon izin untuk Bapak Ibu yang berada di ruang adikartong untuk tetap tinggal di tempat ini. Ada beberapa buah pengumuman yang akan disampaikan oleh teman-teman BKPP. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap berada di tempat untuk penandatangan berita acara Penyerahan SK Pelantikan Penandatangan Fakta Integritas dan Dokumentasi Administrasi Terkaitan.